Ini hanya efek samping Post vaksinasi Jadi yang paling sering Paling sering Nyeri Sakit kepala Kemudian yang uncommon Itu sakit perut Sekadang diare Kemudian yang jarang Reaksi alergi Kemudian miokarditis Inflamasi dinding jantung Kemudian Blood clots Jadi biasa Terjadi clotting Di pemburu darah Atau trombus Terjadi tromboembolis Kalau tidak cepat Ditolong bisa tidak tertolong Kalau trombusnya sampai ke otak Trombusnya sampai ke jantung Serangan jantung Tapi ini Ini jarang Sangat jarang Nah ini bagaimana mekanismenya itu terbentuk tadi Semua itu Ini diperkirakan Jadi peneliti itu selalu memperkirakan Kalau ada satu kasus Meskipun setelah diteliti Setelah diperiksa itu tidak berkaitan Tetapi mekanisme yang bisa menyebabkan Seperti ini Jadi Apa namanya Dia Dengan terjadinya Inflamasi lokal Itu Nanti dia bisa membentuk Agregasi trombosit Katanya seperti itu Nanti terbentuklah agregasi platelet Nanti kemudian terbentuk nanti Apa namanya Clothing Di pemburu darah Banyak mekanisme-mekanisme Kemudian viral faktor vaksin juga begitu AstraZeneca Janssen & Janssen Sputnik V Karena dia memicu COX-2 Jadi ini CAR ini Reseptor terhadap adenovirus Kemudian nanti dia memicu kompleks Megakaryosid Terbentuk Dan terbentuk platelet biogenesis Nah tromboksan A2 ini Biasa lebih banyak ditemukan Terpicu pada wanita Pada perempuan Usia muda Nah sehingga Di tengah rai Kalaupun ada kasus-kasus Banyak terjadi pada Perempuan usia muda Di bawah 50 tahun Di bawah 40 tahun Nah kemudian nanti inilah Yang nanti memicu Aktivasi platelet Terbentuk trombos Maka tadi itu Katanya terbentuk bekuan darah Di vaksin AstraZeneca Itu isu-isu nya yang ada Nah hot news in Indonesia Sitokain storm Jadi ini Mas Deddy ini Deddy Corbusier ini Katanya Setelah Awalnya Baik-baik Kemudian setelah beberapa hari Memberat Apa yang terjadi Sitokain storm Apa yang menyebabkan Bisa faktor Gain Bisa Faktor-faktor yang lain Nah karena tadi Yang saya jelaskan bahwa Tubuh itu Tidak paham Satu faktor virusnya Viral load Jadi viral load Kalau Kadang delay Respon tubuh delay Jadi kalau secara Sistemik Clinical manifestation Daripada COVID-19 itu Seperti ini Ya Jadi Kalau ada infeksi virus Dia Binding ke S2 reseptor Di APTL Ya Kemudian nanti RNA sensornya Akan memicu Di AMP Kemudian Memicu Faktor-faktor Inflamasi Faktor-faktor radang Ya Nah ini Kalau Ringan Responnya Ya Misalnya viralnya rendah Viral partikelnya rendah Ya Hanya demam-demam biasa Geja-geja biasa Kalau dia moderate Dia menunjuk sampai Pneumoni Kemudian Sampai severe Critical Sampai terjadi Multi-organ failure Ya Cytokine storm Disseminated Intravascular Coagulation Ya Bagaimana Bisa ini terjadi Ya Coba kita lihat Sedikit lagi ya Nah ini Kalau kita lihat ini Inilah yang memicu Ya The key Immunopatology Of CPI COVID-19 Ya Jadi terjadi Lymphopeni Ya Disini ada program Cell death 1 Ya Kemudian Disregulated Monocyte And makrofah Neutrophilia Antibody dependent Enhancement effect Kemudian Terjadi Cytokine storm Nah Coba kita lihat ini Jadi Interferon 1 Respon Itu biasa terlambat Atau Atau Tidak sebanding Jadi normalnya Kalau viral loadnya Tinggi Harusnya Interferon Responnya juga Tinggi Bahkan Melebihi sedikit Nah Kalau viral loadnya Tinggi Ternyata Interferon Responnya Itu Di bawahnya Itu Maka Itu Dikatakan Bahwa Tidak cukup Respon Interferonnya Nah Kadang juga Terlambat Sudah Viral loadnya Tinggi Yang saya bilang tadi Dia membajak Cell Cell tidak tahu Karena dia punya Nonstruktural protein 14 Tidak semua Gen manusia Itu bisa cepat Mengenali Atau cell Manusia Jadi cellnya Dedy Terlambat Mengenali Dia Jadi Dia Soal Dibajak dulu Viral Bereplikasi Banyak Kemudian Beberapa hari Kemudian muncul Delay Respon Daripada Interferon Satu Respon Barulah Dia merasakan Itu Nah Itulah Yang Kira-kira Mekanisme Yang terjadi Nah Ini Signaling Partway Seperti ini Jadi Ketika datang SARS-CoV-2 Binding terhadap Reseptor ACE Innate Immune Response Bekerja Sistem pertahanan Yang nomor 2 Lapis kedua Kemudian Dia bisa memicu Toll-like Reseptor 7 Dan 8 Kemudian Memicu Mid-88 Ini Kemudian Kalau double-stranded RNA Dia memicu Toll-like Reseptor 3 Nah Nanti dia Memicu TRIF Ini Regulatory Interferon Signaling Kemudian NF-KPB Dia memicu NF-KPB Interferon Regulatory Faktor 3 Interferon Regulatory Faktor 7 Kemudian Dia bisa Memicu Langsung Inflamatory Genes Ini Dua ini Faktor 3 Dan faktor 7 Dia memicu Interferon 1 Kemudian Dia akan Membentuk Sitokain Menjatangkan Respon-respon Inflamasi Ada juga Tirosinkinase 2 Dan JAK1 Nanti dia ini Yang akan juga Menstimulasi Terbentuknya Sitokain Faktor Proimplamasi Jadi terbentuk Di sini Banyak sitokain Tetapi Di sini Kalau dia Binding Dengan Stat 1 Dan Stat 2 Memicu Interferon Faktor Regulatory Faktor 9 Maka Nanti Terbentuk Interferon Signaling Maka Inilah Sebagai Antivirus Jadi Nantipun Ada ini Tidak terlalu Parah Karena Antivirus Yang terbentuk Nah Biasanya Kalau ini Tidak Terbentuk Hanya Ini Saja Inflamatory Genes Maka Maka Akan Hanya Respon Delay Interferon 1 Sebagai Antivirus Ya Akan Terbentuk Delay Jadi Hiper Inflamasi Yang terjadi Di sel Ini Apa ini Ini Banyak Sekali Sel Inflamasi Di sini Sehingga Itulah Yang Yang Berkeliaran Kedalam Yang Merusak Jaringan Ya Jadi Nanti Begitu Banyak Medan Yang Rusak Jadi Adik-adik Sekalian Kalau Kita Anggap Saja Ini Paru-paru Sebagai Medan Tempur Ini SARS-CoV-2 Ini Sebagai Musuh Ya Kemudian Medan Tempur Antibody Ini Tentara-tentara Dan Semua Ini Faktor-faktor Sel-sel Imunitas Ini Sebagai Tentara Pertahanan Kita Coba Bayangkan Ya Kalau Begitu Dikerahkan Semua Pasukannya Maka Begitu Banyak Sel Yang Rusak Kan Begitu Banyak Medan Tempur Jadi Dia Tidak Peduli Lagi Mau Rusak Pohon Rumah-rumah Yang Penting Sel Ini Virus Ini Terusir Atau Mati Jadi Bisa Saja Orang Yang Terinfeksi PCR Sudah Negatif Tetapi Ada Gejala Sisa Di Foto Paru-parunya Pneumoni Putih Semua Rusak Makanya Biasa Dikatakan Orang Sudah Rusak Parunya Sudah Hancur Parunya Kata Dokter Itu Maksudnya Karena Sisa-sisa Peperangan Sisa-sisa Peperangan Itu yang Ada Gejala Sisa Itu Karena Terlalu Berat Itulah Makanya Kenapa Kita Harus Dipaksin Supaya Sisa-sisa Peperangan Itu Bisa Lebih Ringan Karena Lebih Dulu Kita Terpapar Sehingga Antibodi Sudah Terbiasa Dengan Itu Sehingga Sudah Mengenali Kalau Belum Banyak Kerusakan Yang Terjadi Dengan Mekanisme Kompleks Yang Seperti Terbentuk Makrofah Jadi Makrofahnya Itu Dia Memakan Eritrositnya Bahkan Sehingga Terjadi Anemia Terjadi Lymphopenia Coba Bayangkan Paru-parunya Sudah Rusak Banyak Sel-sel Radang Juga Terjadi Anemia Eritrositnya Di Dimakan Oleh Makrofah Apa Yang Terjadi Sudah Rusak Memang Tempat Pertukaran Oksigennya Tidak Ada Juga Eritrositnya Siapa Yang Mau Bagaimana Nanti Oksigen Mau Beredar Memberikan Nutrisi Untuk Sistem Organ Yang Penting Jadi Maka Terjadilah Disaminated Intravascular Coagulation Kemudian Terjadi Multi-organ Failure Liver Brain Otak Ginjal Jantung Di Paru-paru Itu Sendiri Maka Terjadilah Multi-organ Failure Dan Bisa Menyebabkan Kematian Jadi Ini Bahaya Sekali Kalau Ini Terjadi Karena Citokine Strom Ternyata Itu Memicu Makrova Activation Sistem Jadi Dia Memakan Daripada Eritrosit Eritrosit Yang Beredar Di Peredaran Darah Sehingga Memicu Terbentuknya Limpopenia Bagaimana Isu-isu Terhadap COVID-19 Apakah Dengan Menerima Vaksin Tubuh Kita Menjadi Medan Magnet Tidak Apakah Ada Vaksin Yang Melepaskan Komponennya Secara Alami Ketika Disuntikkan Tidak Juga Akan Vaksin Mengubah DNA Tidak Karena Itu Sudah Dipertimbangkan Dia Tidak Mungkin Menerap DNA Kita Apakah Dengan Divaksin Hasil Tes PCR Akan Positif Tidak Kalau Hasil PCR Positif Sudah Divaksin Berarti Sudah Terinfeksi Sebelum Divaksin Kemudian Apakah Vaksin COVID-19 Bisa Menyebabkan Kita Sakit Corona Ya Itu Tadi Kalau Dia Terinfeksi Saat Masa Tunggu Terbentuknya Antibody Bisa Saja Makanya Setelah Divaksin Tetap Pakai Masker Nah Apakah Orang Yang Sudah Terinfeksi Harus Divaksin Sekiranya Sudah Terjawab Harus Divaksin Karena Akan Memicu Terbentuknya Imunitas Yang Lebih Baik Dan Tentu Sel Tadi Saya Sudah Jelaskan Apakah Setelah Saya Positif COVID-19 Saya Perlu Divaksinasi Ya Perlu Kapan Saya Bisa Divaksinasi Dosis Pertama Tiga Bulan Setelah Dinyatakan Negatif Bila Setelah Penyuntikan Dosis Pertama Peserta Terinfeksi Kapan Dosis Kedua Dapat Diberikan Tiga Bulan Setelah Dinyatakan Negatif Tapi Ini Ini Hanya Regulasi Tiga Bulan Ini Regulasi Tapi Kalau Ada Vaksin Tersedia Silahkan Jadi Setelah Dicatakan Sembuh Satu Minggu Boleh Disuntik Dilanjutkan Divaksin Ataupun Dibusta Silahkan Itu Secara teori Tidak ada masalah Terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Terlalu panjang Semoga Bisa Dipahami Dan Dimengerti Nanti ada pertanyaan Bisa lanjut Di diskusi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih